Nggak bisa kita samakan, idealnya keluarga ini sama keluarga ini tuh harus gimana? Kalau masih umur sekolah tuh pasti, enggak lo anak saya tuh nggak punya begitu Anak-anak di rumah diem, anak-anak saya cuman Jangan buru-buru nikah Jangan buru-buru nikah Jangan buru-buru nikah Hai guys, ketemu lagi di Need to Talk Nah kali ini gue bersama Dr. Siska Hai Dr. Fakamba Jadi kali ini kita akan bahas tema kita ini membahas tentang masalah parenting Seputar mental health dan bullying Jadi gue sudah mengantongi beberapa pertanyaan dari temen-temen Yang nantinya akan dijawab sama Dr. Siska Jadi seru ya punya dokter kayak gini ya Cantik, muda Apa nih dok kegiatannya akhir-akhir ini? Sibuk apa nih? Oh kebetulan nih akhir-akhir ini kita udah lagi kerjasama sama DP3A Kota Bekasi Jadi kita ada program namanya Sekolah Perempuan Kak Jadi di Sekolah Perempuan itu kita mengedukasi Membuat perempuan itu berdaya dan berdikari Cielah berdikari bahasanya Jadi supaya ibu-ibu di luar sana itu jangan sampai lagi takut Kan sekarang ya tau lah kan yang mau kita bahas ya Mulai-mulai sekarang itu ada isu dalam rumah tangga Ibu-ibu karena tidak berdaya, tidak berdikari, gak berani mengambil keputusan kan Jadinya tetep aja nih bertahan padahal udah tersisa lahir batin Jadi ya itulah tujuan kita disitu bikin Sekolah Perempuan ini Jadi jangan bulol gitu ya dok Betul Jadi untuk mempersikat waktu ya guys Kita langsung aja jawab pertanyaan-pertanyaan temen-temen yang udah masuk ke story gue Yang nantinya akan dijawab sama Dr. Siska Yang pertama nih dok ya Dok, apa sih hukuman yang pantas buat pelaku bullying? Hukuman yang pantas ya pelaku bullying Kalau menurut aku sih sebetulnya pelaku bullying itu lebih tepatnya bukan dihukum sih Kak Lebih tepatnya harus kita terapi ya Karena kalau kita melihat latar belakangnya Pelaku-pelaku bullying ini sebetulnya tuh anak-anak atau orang-orang yang butuh rangkulan sebetulnya Iya setuju sih Ibaratnya kurang dipuk-puk dia Oh baik Jadi harusnya diberi penyuluhan ya Betul Karena hukuman sebenarnya kadang-kadang tidak menyelesaikan juga ya dok Betul, betul Kak Jadi kalau dari kasus-kasus yang beberapa kita temui Setelah itu kita bedah, kita cari tahu kenapa sih ini anak atau ini orang nih begini Karena kasus bullying ini gak cuma anak-anak aja ya Kadang orang tua juga masih ada tuh yang bullying begitu Betul, betul Setelah dilihat ke belakang ternyata kurang validasi Emosionalnya gak pernah terpenuhi Terus dia juga kurang perhatian Jadi cara perhatiannya begitu kan Bullying itu dia menunjukkan eksistensi dirinya gitu loh Nah itu jadi sebetulnya kalau menurutku pelaku bullying itu bukan dihukum tapi di terapi sebetulnya Iya diberikan edukasi penyuluhan Betul, betul Menurut dokter parenting atau pola asuh yang gimana sih dok yang bisa bikin anak kita jadi pelaku bullying dan bagaimana parenting yang ideal? Jadi kalau kita dari rangkul itu ya parenting itu kalau prinsip kita itu namanya ada prinsip cinta Kak Oke Salah satunya itu T nya itu tidak takut salah Jadi gak ada tuh keluarga yang ideal, parenting yang ideal atau orang tua yang ideal yang seperti itu gak ada sebetulnya Betul, betul Karena kan ya kita juga kadang-kadang emosi ya Shay Kadang-kadang pengen deal gitu ya Iya kadang-kadang Tapi gimana caranya kita itu menemukan cara, cara yang paling tepat dan paling cocok untuk kita dan keluarga kita nih Betul, betul Karena setiap keluarga pasti beda cara, beda pola, beda pendekatan setiap manusia itu kalau katanya Ibu Ella nih punya sifat bawaan masing-masing Betul Jadi misalnya dari bayi nih ada anak yang nyusunya setiap 2 jam sekali terus tidurnya teratur gitu ya Itu udah keliatan sama siwat bawaan Oke Ada yang anak modelnya sebentar bangun, sebentar nyusu, udah nyusu banyak bentar lagi lapar Ada yang begitu Kak Jadi memang gak bisa kita samakan idealnya keluarga ini sama keluarga ini tuh harus gimana Cuma kita setidaknya dalam pengasuhan bersama, namanya juga pengasuhan bersama ya Kak Harus hadir bersama ya ibunya, ayahnya, si anak, dan sekeliling pendukung mungkin bisa kakek, nenek, om, tante, itu semua berpengaruh Paling tidak kita dulu nih yang di dalam ya, ibu, ayah, anak, kita berusaha selalu hadir untuk anak kita Hadir itu gak cuma badannya tapi hadir seluruhnya Oke Kalau hadir di rumah aja gak pernah ngajak ngobrol kan ya Sama aja bokong ya Kak Oke jadi intinya sebenernya gak ada sih parenting yang jadi tolak ukur banget Semua kembali ke peran dan fungsinya Apakah peran dan fungsinya baik gitu ya Dok ya Benar, benar Dan karena kita berbeda kadang budaya juga Beda suku mungkin kita punya didikan VOC dan kita anggap baik begitu ya Atau parenting milenial yang sekarang gitu kita anggap baik sebetulnya disesuaikan lagi dengan sifat bawaan anaknya Karakter orang tua jadi jangan merasa satu gaya parenting itu lebih baik ya Iya betul Kalau anak kita terbukti melakukan KDRT atau bullying terhadap anak atau orang lain Apa langkah awal kita sebagai orang tua dok? Langkah awal kita kalau saya jadi orang tua Satu anak kita misalnya udah punya istri melakukan KDRT Oh kayak armor Kayak yang belakang ini lagi ini ya dok ya Nah kasusnya armor itu kan orang tuanya tau loh Tau iya Tau kan Tau dan dia membiarkan Betul Kenapa si ibu kok gak berdaya sama anaknya? Berarti ada yang salah dalam bonding antara ibu dan anaknya Seharusnya kalau ibu punya bonding yang bagus dengan anak Ibu pasti, pasti saya jamin Kak Pasti bisa kontrol anaknya Sudah pasti bisa Pasti kalau ibunya aja bilang Kamu menyakiti istri kamu sama dengan kamu menyakiti mama Kan udah gak mungkin terjadi Itu kalau kasusnya udah dewasa Kalau kasusnya di anak-anak nih di sekolah Yang paling banyak terjadi itu kalau kasus sekolah nih orang tua denial Tujuh dong Banyak sekali Kalau masih umur sekolah itu pasti Enggak lo anak saya tuh gak pernah begitu Anaknya di rumah diem Anak saya Gitu kan ya Atau dia bilangnya Mungkin anak kamu duluan yang mulai jadi anak saya yang bales Betul Jadi yang pertama harus kita lakukan itu kita terima dulu Harus accept dulu Oh iya Tanya udah jelas Kalau memang udah jelas Oh memang anak saya melakukan harus terima dulu Oke mungkin Anak saya memang memukul orang Atau anak saya membuli orang Apa ya sebabnya ya Karena pasti ada alasan kan Tanya anaknya diajak ngobrol dulu Ditanya Kenapa ya kira-kira Penyebabnya kan banyak Bisa karena Si anak merasa mungkin lawannya nyebelin Karena dengan sifat bawaannya dia Gak suka dengan orang yang nyebelin Jadi dia bully Ada yang kayak gitu Ada yang karena anak Gue happy aja gitu ngelakuin itu Oh hobi Iya Ada yang kayak gitu Sekedar cari perhatian gitu ya dulu Betul Karena dia butuh validasi tadi kak Artinya kalau itu Orang tuanya kan harus interpaksi juga Iya Oh iya ya Berarti Ada yang salah nih sama saya Ada yang salah antara komunikasi saya dan anak saya Harusnya kan gitu Jadi yang pertama harus kita lakukan itu Menyadari Menerima Menyadari Kalau anak kita melakukan itu Dan evaluasi Kalau aku sih itu dulu Terima dulu Interpaksi Lalu komunikasi dengan anak ya dok Kalau memang butuh Bantuan tenaga ahli Iya Jangan ragu-ragu Untuk membantu Kadang-kadang kan anak itu Sama orang tua Bukan gak denger sih Kayak musuh gitu ya Apalagi kalau ABG ya dok Jadi kalau kita Minta bantuan tenaga ahli Seperti psikolog misalnya Mungkin bisa menjembatani Akar masalahnya Kadang kita kan Merasa tidak subjektif Kalau sama orang dekat itu kan Gak objektif Iya Jadi si anak merasanya Dihakimi Si ibu merasanya Kok anaknya ngeyel gitu kan Jadi mungkin orang ketiga itu Bisa menjembatani Dan jangan merasa Anak dibawa ke psikiatra Atau ke psikolog itu Hal yang tabu Jangan merasa aib Jangan merasa aib gitu ya dok Karena memang mereka hadir Untuk membantu Masalah parenting Mental health gitu Apalagi kan beberapa Orang tua tuh gak punya Kemampuan verbal yang baik Komunikasi ke anaknya Mungkin bawaannya Hei gitu ya kan Bukan tipe yang duduk Untuk kan ada ya Banyak Dan mereka untuk memilih Ya sudah mungkin tenaga ahli Lebih masuk ke anaknya gitu ya dok Aku sih setuju banget itu Karena untuk di Indonesia ya umumnya Membawa anak Atau diri sendiri Ke terapi Psikiater Atau psikolog Itu memang terasa sangat tabu Tabu ya Oke Dok gimana sih cara kami Sebagai orang tua yang sibuk bekerja Memastikan mental anak kita Baik-baik saja Sehingga tidak terjadi Bunuh diri Atau penyimpangan yang lainnya dok Kalau Memang sesibuk itu Hanya ketemunya Misalnya Katakanlah Pagi sebelum sekolah Dan malam Udah mepet-mepet tidur gitu misalnya Usahakan pagi itu makan Sarapan kan Sarapan bersama Usahakan sarapan bersama Sambil sarapan Kita ajak ngobrol anak kita Eh please kita Kamu hari ini sekolah Yang happy ya Jadi ada penyemangat pagi Buat anak tuh merasa Oh iya Ada suntikan lah Ada support Ada support Ada suntikan Hormon bahagia di pagi hari Terus pulang malam hari Mendekati anak tidur itu Selalu tanya Hari ini kamu ngapain Happy gak kamu di sekolah Apa yang kamu lakuin hari ini Kalau anak itu tadi Ditanya Gak mungkin gak cerita Kecuali Kita nanyanya Dalam keadaan yang Gak baik ya Gak bagus moodnya gitu Tapi kalau Di pagi hari Menjelang tidur Sesibuk apapun orang tuanya Saya yakin Bonding itu masih bisa dibentuk Yakin saya Jadi intinya sebenarnya Komunikasi dan peran Itu sendiri tadi ya dok ya Betul Harus berfungsi dengan baik Itu insya Allah bisa Meminimalis Resiko-resiko penyimpangan Pada anak kita gitu ya dok ya Benar Oke Ini berarti sebenarnya Suam istri harus kompak juga ya Iya Kadang ada Beberapa yang merasa Ini tugas ibu aja Gitu kan Ayahnya gak terlibat gitu Betul Makanya kalau di rangkul Kita ada juga Ayah bapak rangkul Itu juga ada Kak Aku seneng banget Sekarang udah mulai Bapak-bapak itu Mulai aware Oke Sama pendidikan keluarga Jadi Malahan ada Bapak-bapak Mas-mas ya Yang belum punya anak Belum punya istri Tapi mau ikut Dalam kegiatan Mau tahu Mau belajar Dan mau terlibat Luar biasa Itu aku seneng banget sih sekarang Sebetulnya Sejak kapan sih dok Kita harus aware Sama penyimpangan Atau gangguan pada anak kita Bagaimana cara mengetahuinya Kalau dibilang sejak kapan Kita harus aware Itu harusnya Semenjak anak kita Mulai berinteraksi Itu kita udah harus aware Oke Misalkan Dia berinteraksi Gak usah Kan umur sekolah ya Umur dia bisa bermain Berinteraksi Katakanlah umur 3 tahun Itu kita udah bisa melihat Cara dia bermain Ada anak umur 3 tahun Mainnya suka ngelempar Ngelempar Mobil-mobilannya Hobinya dibuang-buang Dilempar-dilempar Atau merebut begitu ya dok Atau suka merampas Temennya lagi main Langsung dirampas Begitu gak dikasih Temennya digetok Itu kita udah harus aware Ada yang salah nih Kenapa nih Seharusnya Kalau anak jiwanya Tercas dengan baik Kebutuhan emosionalnya Semua terpenuhi Itu gak akan begitu Seharusnya Sekalipun ada sifat-sifat Bawaan yang agak random tadi Kalau chargernya Itu terpenuhi Itu gak akan Gak akan terjadi Seperti itu Sangat minimal sekali Kalau begitu Jadi Begitu ada hal-hal yang Agak agresif Tadi Kita harus udah mulai aware Sebelum anak sekolah Dia udah mulai berinteraksi Dengan sekitar Itu kita harus aware Ada anak yang Senengnya gangguin orang Por lagi-lagi caper Iya Senengnya Orang duduk-duduk aja Santai sama dia ditoyor Ada yang gitu kan Orang duduk santai dilempar bola Ada yang kayak gitu Itu udah mulai harus aware tuh Jangan bilang Ah masih kecil lah Anak kecil biasa kayak gitu Oh enggak Enggak begitu Anak kecil itu Aktif boleh Tapi bukan agresif Bukan mengganggu juga ya Betul Jadi aktif aja aktif Jadi kalau udah mulai ada Arah-arah sikap yang agak agresif Kita sebagai orang tua tuh harus Mengembalikan ke jalurnya Oh adek gak boleh gitu Adek main boleh Tapi gak boleh ngelempar ke orang Oh adek senengnya tembak-tembakan Boleh tembak-tembak Tapi tembaknya ke dinding Bukan ke badan orang Oh adek senengnya main bola Oke bunda ikutin les bola Tapi gak nendang-nendang orang Gitu Jadi begitu sih kak Jadi gak boleh ya guys Menormalisasikan anak nakal Gitu Karena beberapa nih dok Saya temukan bahwa Kayak Kalau anak yang cerdas itu Cenderung nakal Sebenarnya bukan nakal Tapi aktif Betul Jadi bedakan aktif dengan nakal guys Jadi kalau nakal itu kan Konotasinya negatif ya dok Bener Kalau nakal itu kan Bergeraknya gak terarah Iya Itulah tugas kita Mengembalikan arahnya Mengembalikan fitrahnya anak itu Sebetulnya anak ini Kalau masih kecil kan Masih bisa diarahkan Jadi keaktifannya Diarahkan di jalur-jalur baik Misalnya Sukanya mukul-mukul Ikutin aja taekwondo Iya Ikutin aja karate Betul Jadi emosinya Yang suka mukul-mukul Tersalurkan Jangan dia jadi mukul-mukul temennya Sama ibunya Ah biar aja Masih kecil Iya Anaknya mukul Anaknya mukul Anaknya mukul Anaknya mukul Mukul-mukul mah biasa Kalau gak mukul mah gak maco Itu cikal bakal orang tua yang denial Iya Bagaimana tanggapan dokter Soal bullying yang terjadi Dalam lingkungan pendidikan kedokteran Dan apa solusinya menurut dokter Aduh Kalau dengar itu Sebenarnya saya sebagai dokter juga Agak malu ya Tapi mau gimana ya Emang kita harus mengakui Bahwa itu emang ada kejadian Dan sekarang dokter-dokter lain pun Udah mulai bersuara nih kak Udah mulai pada speak up Mengeluarkan hashtag Save Karena ada kejadian Kemarin yang PPDS Suicide itu ya Itu sih terjadi emang dari zaman aku dulu sih ya Memang Itu yang kita bahas Banyak orang-orang yang belum selesai Dengan dirinya sendiri Jangan dikira Udah jadi dokter Oh selesai dengan dirinya Enggak juga Banyak dokter yang ternyata Bisa melakukan bullying Bisa melakukan KDRT Dan mengidap gangguan-gangguan jiwa tertentu Itu banyak Banyak sekali Jadi Yang harus kita lakukan itu Pertama berani speak up sih Mungkin dari zaman aku Atau sebelum-sebelum aku dulu Ini udah sering terjadi Tapi zaman dulu kita gak ada yang berani speak up Sekarang waktunya kita putus semua itu Mau di lingkungan kedokteran Mau di lingkungan sekolah Mau di lingkungan keluarga Kita harus berani speak up Harus bilang kalau ada kejadian bullying Atau kekerasan di sekitar kita Untuk memutus rantai ini Oke Aku sih gitu Jadi solusinya memang lagi-lagi berani speak up Betul Dengan mendulukan speak up itu mungkin nanti banyak juga yang ikut bersuara Iya loh gue juga dibully oh ya gitu ya Akhirnya Kan zaman sekarang kalau gak viral gak selesai masalahnya Jadi jangan sampai kejadian kayak itu ya dok ya maksudnya keburu dia mengakhiri hidupnya Iya Doktor mana sih gaya parenting yang terbaik didikan VOC atau parenting milenial jaman now Nah ini sebenernya tadi udah dijawab ya dok ya bahwa sebenernya tidak ada gaya parenting ideal Semua disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi keluarga Jadi gak ada Boleh pakai gaya VOC kalau memang bisa mendidik anaknya dengan baik Kadang-kadang kita gak harus keras sedikit emang ya kadang-kadang Kan kalau kata anak sekarang generasi sekarang sandwich terlalu lembek Boleh coba dikombinasiin si sandwich sama si VOC sampai ketemu formula yang tepat Iya betul-betul Jadi memang harus trial error ya Kalau mendidik anak tuh dicoba gitu guys Kalau dengan cara ini gak bisa Oh cara ini Atau di mix tadi ya dok ya Ambil sedikit VOC nya untuk mungkin ada reward punishment yang sesuai Betul ya aku setuju itu Apa yang harus dilakukan ketika kita menjadi korban bullying Nah kalau kita korbannya nih dok Oke kalau kita korbannya ya Kadang-kadang korban ini karena dalam kondisi mental breakdown gitu ya Jadi mau ngomong takut, mau ngadu takut Kebanyakan diem aja Cuman yang harapan saya untuk korban-korban ini Kalau memang ada kejadian seperti ini Kita harus buru-buru cari temen cerita deh Paling gak ke orang terdekat dulu Misalnya orang tua Misalnya kalau gak bisa sama orang tua temen Atau buru pokoknya cari siapa orang yang kita bisa percaya Kita harus cerita dulu Karena orang terdekat ini yang pasti bisa bantu kita cari solusinya nih Biasanya sih kayak gitu Kalau dalam keadaan dibully memang agak sulit sih kak buat dia Kita judge ya Iya Jadi kalau aku sih sarankan Secepat mungkin cari orang terdekat yang kamu percaya Bisa kamu ajak ngobrol Sharing dulu Oke Jadi intinya harus berani speak up Itu cuma ke sahabat atau orang tua Ngomong aja dulu nanti Biasanya mereka yang akan Bantu cari solusi ya dok ya Apakah nanti Kalau masih sekolah atau harus ketemu burunya gitu ya Karena kan kalau anak-anak korban bullying ini Biasanya anak-anak atau orang-orang yang Memang cenderung introvert atau pendiam ya Bukan tipe orang yang vokal Kalau dia tipenya yang vokal Pasti gak akan kena bullying biasanya Mungkin dilawan balik lagi di tempat ya Di tonjok balik gitu ya Jadi memang kita agak Intinya harus menguatkan mental Untuk support ke mereka Biar mereka tuh mau cerita itu dulu sih Dok bisa kasih contoh gak sih Kayak gimana orang tua yang bully anaknya sendiri Oh banyak sekali Oh banyak Kalau zaman gue dulu Makan terus Gendut nanti Itu juga bentuk bullying ya dok ya sebetulnya ya Tanpa disadari Jadi kita sebagai orang tua ini Kadang kita gak sadar ya Kok anak Kadang ada ibu-ibu yang gini Kok anak saya itu introvert ya Kok anak saya itu gak pede ya Dia gak sadar apa yang dia lakuin itu Justru dia yang bentuk anaknya begitu Pas dilihat ternyata ibunya gitu Sedikit-sedikit Itu makan terus Bener-bener kayak kudamil Iya-iya 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 bener-bener Jadi anaknya pun udah kehilangan rasa percaya diri Mau ketemu sama orang juga malu Interaksi juga malu Sebentar lagi misalnya ada yang kulitnya hitam misalnya Oh kulitnya kayak apa gitu kan Itu yang disedihkan justru datang dari orang terdekat Dari orang tua Dari lingkungan yang sirkel terdekat kita Itu yang kadang-kadang kita sedihnya disitu sih Dimana orang tua itu harusnya jadi benteng perlindungan kita Tapi malah itu yang ngeruntuhin kita Betul-betul Itu yang kita sedih Dok apa pendapat dokter soal anak DPR yang dibebaskan Dan orang tua armor yang membiarkan anaknya melakukan KDRT Nah kalau itu yang tadi yang kita bahas ya Kak Itu namanya orang tua yang denial ya Iya-iya Jadi kayak mau gimana pun anak gue gue bela deh Kan itu sangat amat menyedihkan ya orang tua seperti ini ya Kalau yang di DPR itu udah jelas ya Kak ya Buktinya ada, video CCTV-nya ada Sudah meninggal pula gitu ya Sudah meninggal lagi Masa anak begini masih harus dibela sih? Kalau saya jadi bapaknya apalagi pejabat ya Punya-punya nama Saya sih akan lakukan yang terbaik sesuai jalur hukum Supaya dia jerak Karena kalau kita sayang sama anak kita Justru kita harus hukum dia Kalau udah dalam kasus seperti anak pejabat itu dan armor ya Iya Kalau kita nggak hukum justru kita nggak sayang sama dia Kan anak ini akan dibiarkan Ini mereka ini memang butuh-butuh hukuman Dan butuh counseling mental Kalau udah yang seperti dua ini udah nggak bisa di-conseling aja nih Udah harus dihukum nih Iya-iya Dihukum dan dibimbing Hukum dulu supaya jerak Setelah dihukum Udah agak jerak dikit baru dibimbing Kalau nggak jerak-jerak hukum aja terus Iya-iya Sebenarnya kalau ngeliat orang tua mereka ini Ya kita juga jadinya nggak heran sih Kenapa anaknya jadi pelaku ya Betul Karena pembiaran itu Dan memang harusnya Ya gue nggak tau sih guys Di penjara itu kayak gimana Kita harapannya sih Nggak hanya dihukum Tapi didampingnya juga gitu ya dok Sama psikiater Atau tenaga ahli lainnya Untuk jadi Kemudian setelah dia keluar dari penjara Pelaku itu nggak keulang lagi ya Harusnya sih begitu Seharusnya sih dalam penjara ada kak program kayak gitu Seharusnya ya Iya harusnya Setuju nggak sih Tolong suarakan menormalisasi tes kejiwaan sebelum menikah Oh kalau saya setuju Oh setuju banget Coba suarakan nih dokter nih Betul setuju banget Jadi tolong ya bapak-bapak Yang ada di KUA gitu ya Ada di KUA Ada di DPR-MPR Tolonglah dibantu Kita-kita ini ya kak ya Iya-iya Kalau kita disini kan cuma bisa bersuara lewat podcast ini Yang harapannya bisa mengedukasi Bisa sampai gitu ya dok Betul Mudah-mudahan bapak-bapak Ibu-ibu di luar sana Yang duduk di kursi-kursi pemerintahan Bisa membantu kita mewujudkan ini Menormalisasi tadi itu ya kak ya Tes kejiwaan sebelum menikah Tes kejiwaan sebelum menikah Dan ada pendidikan keluarga Konseling keluarga sebelum menikah Betul Itu perlu banget Kalau mau masuk kerja kan kita ada surat keterangan berkelakuan baik nih dok Betul dong Kalau menikah harusnya ada tes Apa namanya Sehat jiwa raganya gitu Dan satu lagi kak Jangan di nepotisme Iya Kalau memang gak lulus ya gak lulus Bayang 20 ribu udah waras gitu Jadi kalau memang dinyatakan gak lulus Belum siap berkeluarga Jangan dilulusin Tolong banget Karena berkeluarga pun Kalau ujung-ujungnya KDRT Ujung-ujungnya pisah Yang jadi korban anak Jadi kita malah akan membuat Indonesia penuh Dengan anak-anak yang fatherless Buat apa kayak gitu Jadi kalau memang gak bisa Gak lulus Jangan Gak lulus udah gak usah nikah Mendingan gak usah nikah sama sekali Daripada Jadi daripada menimbulkan korban jiwa yang baru Betul setuju Karena kita kadang juga Selama pacaran itu kan kadang Beberapa orang tidak dihabiskan untuk saling mengenal ya dok Jadi kan kita Gak tau nih kita akan menikahi siapa Dan itu berlaku juga sebagai istri Kalau ibunya belum mampu jadi ibu Ya Atau dia punya misalnya Hasil tesnya ada gangguan kepribadian apa ya dok Sehingga Mampu gak nanti dia mendidik anak Atau calon suaminya bisa gak Hidup dengan dia gitu ya dok Bener kan Generasi-generasi jaman kita dulu Yang dididik VOC itu kak Banyak banget yang belum selesai dengan dirinya sendiri Betul Curhat nih kita ya jadinya ya Iya betul Jadi memang dia untuk memulai keluarga yang baru pun Memang agak struggle Nah itu yang harus disaring Dan diputus rantainya sampai di kita aja Kalau millennial gitu ya Jangan lagi ada yang lainnya Terny buat penutupan dokter ada pesan apa untuk semua calon pasangan muda atau yang sekarang mungkin sudah berkeluarga Pesan dari saya Mohon banget ini ya Mohon Jangan buru-buru nikah Jangan buru-buru nikah Jangan buru-buru nikah Api 3 kali loh coba Jadi pastikan Pastikan pasangan kalian Nggak ada tanda-tanda red flag itu Kalau udah ada tanda-tanda red flag Jangan ragu-ragu bilang Aduh Tapi udah telunyur cinta Aduh Nanti juga setahun berubah Tidak akan Say Nggak semudah itu Verguso Jangan ya deh ya Jangan ya deh ya Kalau kita udah melihat Ada tanda-tanda red flag Dari calon pasangan kita Lebih baik kita mundur Nggak ada ruginya Nggak akan disesali Karena kalau kita paksakan Udah banyak banget kejadian Nggak satu dua ratusan ribuan kasus Kak Dipaksakan setahun dua tahun lima tahun Nggak akan ada yang berubah Tetap akan begitu Oke jadi Jangan buru-buru nikah Ya deh ya Dipikirkan baik-baik Karena pernikahan itu bukan tujuan guys Pernikahan itu adalah perjalanan Jadi kalian harus Siap juga secara mental Edukasi diri kalian Sekarang tuh edukasi udah gratis kok ya dong Podcast ini juga gratis Kalian bisa dengar Betul Asal mau cari ilmu ya Kak Betul Sampai sini dulu Sampai ketemu lagi di NITUTOP Bye-bye